Hai iya Hai nomor satu diagnosis ya intanya Hai pasien laki-laki 53 tahun bicara peluh satu jam yang lalu sejak saat sedang menonton televisi tipe-tipe mulut pasien mencong mulut mencong bicara below ya adanya kelemahan lembakan sesisi kiri bicara cadel Hai pandangan ganda jari kepala ini Hai gini ada gangguan dari petensi dan kencing manis tidak terkontrol ya Hai sejak 21 tahun yang lalu Hai Pemfis ya tensi 151 1 neurologis Hai tidak mampu menggerakkan mata ke arah medial atas dan bawah hemiparesis sinistra presis nervous tujuh sentral sinistra Hai reflek fisiologis ekstremitas kiri meningkat Hai karena normal Winski ekstremitas kiri positif Hai jadi ini stroke sistem vertebro basilar kanan Hai Hai jadi ini parese nervous Hai tiga Hai mendengar menggerakkan matanya Hai parese hai 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 RL6 OS 4 aplikus oculomotorius motorik 2 hanya geser motorik 2 fisiologis jadi stroke vertebrobasilar ini hemiparesul atau hipostesi alternan keywordnya adalah otak selalu kontrol lateral motorik oke nomor 2 ditanya antibiotik wanita 24 tahun tidak bisa buka mulut seminggu lalu kecelakaan jatuh dari balkon nantai 2 kemudian jatuh di gunung rongsokan ada serpin besi menencap di paha pulnus terseratum namun besi dicabut luka di awalnya sendiri jadi ini tetanus kemungkinan tetanus adanya trismus trismus tidak bisa buka mulut jadi kita beri metro kemudian terima kasih ketika di tanya diagnosis kaki 68 tahun berat saat melangkah sulit mengangkat lengan saat bangun tidur untuk sholat semakin berat dua jam kemudian lengan dan tungkai kanan hanya dapat digeser saja Bahasa sulit bicara Sulit mengerti Pembicaraan keluarganya Luan dari kepala tidak diketahui Pribadi hipertensi Kencing manis tidak terkontrol 15 tahun City scan gambar Hipodense Lobus frontotemporal kiri Jadi ini Struk infak Trombotik sistem karotis kiri Apasih Jadi ini parasanya Nervus Tiga kanan Seperti kasus Nomor satu tadi LVT berubah siler Itu Adalah Parasati Ini nomor empat Ini ditanya diagnosis topis Laki-laki 62 tahun Tidak bisa bicara Setelah hari Masih mengerti Tapi Apa yang orang lain Katakan Ini Avasia brouca Avasia brouca Itu di Cortex Cortex Volontalis Parietalis Ini punya Wernic Wernic Itu Avasia sensorik Avasia jenis lain Itu Transcortical Ulangi perkataan Orang lain Penoma lima Ini ditanya Diagnosis Seperti 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 Dipahal Pulau Sanseratum Cetanus Kalau Abseserebrie Itu Ring Enhancement Penyengatan Nomor Nomor Pemeriksaan Pemeriksaan Foto Vetebrie Lemah Kaki Kanan Kesemutan Baal Tidak Bisa Flexi Kanan Jadi Lombar 2 Sampai 4 Nomor Tanya Terlaksana Bicara Pelo Satu Jaman Lalu Lagi Lagi 43 Tahun Tiba Tiba Nonton Berwencong Lemah Sisi Jadal Niri Kepala Pertensi Tidak Terkontrol Satu Tahun Yang Lalu Tekan Dara 50 Per 100 Epiparesis Sinistra Di Pemvis Neuro Nervus 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 7 Central Sinistra Situ Situ Tidak Ada Perdarahan Jadi Ini Termasuk Defisit Neurologis Epiparesis Sinistra Serta Perleksis Nervus 7 Sinistra Faktor Risiko Terkontrol Sehingga Mengarahkan Kekondisi Stroke Stroke Emorragic Disingkirkan Mengingat Perleksis Sekian Tidak Ada Perdarahan Nah Kalau pada Stroke Ischemic Dialami Pasien Maka Bila Dialami Onset Kurang Dari 6 Jam Dan Onset Dapat Diberikan Yang Namanya LTBA Atau Trombolitik Autoplaser Dosisnya 0,6 Sampai 0,9 Miligram Per KGBB Kalau Heparinisasi Atau LMWH Anti Kogulan Tidak Diperlukan Untuk Penanganan Stroke Kecuali Diberikan Untuk Cegah DPT Pada Pasien Tidak Baring Lama Nantinya Opsi D Tidak Kita Pilih Penitoline Mengingat Pasien Tidak Ada Kejang Dan Opsi A Itu Citicoline Itu Bukan Penangan Utama Namanya Diberikan Sebagai Neuroprotector Sat Nomor Delapan Tanya Etiologi Anak 15 Tahun Demam Tinggi Tenggorokan Kering Hydrophobia Aerophobia Agitasi Gigit Hewan Saat Berkema Positif Pemvis 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 Morsum Multiple Sudah Tampak Mengering Jadi Diagnosis Adalah Rabiase Rabiase Itu Spoken Rna Virus Familiar Abdovirus Jadi Prodromal Eksitasi Fotopopi Tadi Juga Paralisis Oke Nomor 9 Gejala Ditanya Gejala Laki-laki 65 Tahun Stroke 2 Bulan Lalu MRI Infact Digirus Presentralis Kiri Degat Visor Longitudinal Menjadi Kelumpuan Otot Tungkai Sebelah Panan Lumpu Wajah Itu Nervus 7W Fasialis Oke Nomor 10 Ditanya Diagnosis Laki-laki 70 Tahun Tiba-tiba Terjatuh 3 jam Lalu Belum Pernah Menderita Seperti Ini Sebelumnya Dermat Dm Dan Pertensi Sejak 15 Lalu GCS Masih 15 Komprosmentis E4 M6 V5 Tekanan Darah Meningkat 165 Suhu Meningkat 38 Celsis Periksaan Neuro Lemah Anggota Tubuh Kiri Pompis Kiki Positif Jadi Stroke Infact Kalau Merejik Itu TIK Naik Pendurunan Kesadaran Kalau Merejik Atau NH Ini Tiba-tiba Ini Keyword Nomor 11 Ditanya Diagnosis Banding Laki-laki 55 Tahun Penurunan Kesadaran Mendadak 6 Jam Sebelum Masuk Rumah Sakit Bontah Hanya Kepala Tekanan Dara Tinggi 10 Tahun YCS 7 Tekanan Dara 200 110 Lalu Brzezinski Negatif Artif Ini Untuk DDS Hanya Dapat Disingkir Paralusi Nervous 7 Dan 12 Dijkstra Sentral Ini Paralysis Dijkstra Menjadi Stroke Kemungkinan Merijik Merijik Tapi Pada Soal Ini Tidak Ada Pilihan Jadi Yang Paling Dikati Arterotrombotik Karena Dari Wayat Dari Tinggi Oke Nomor 12 Ini Ditanya Antibiotik Sulit Buka Mulut Sikit Baru Lalu Perut Tegang Seperti Papan Punggung Opistotanus Khas Pada Tertanus Terbukti Dengan Ini Melenting Jangan 10 Kali Tanpa Rangsang Tetap Sadar Tidak Neluk Kena Pisau Ini Rewind For The Entry Ini Evolusi Sumber Jadi Tertanus Itu Berikan Sebenarnya Metro Metro Tapi Dosisnya 15 Ngram Per KGBB Per Jam Dalam 8 Jam Jadi Kita Pilih Tetrasiklin Namun 8 Malah Turun 7,5 H Jadi Salah Dosis Bebenya Bebenya Juga Belum Tahun Oke 13 Oke Nomor 13 Setanya Dianosis Wanita 65 Tahun Nemah Badan Sebelah Kanan Setelah Sarapan Pagi Pasien Menglepi Loh Wajah Merot Karah Kiri Lidah Deviasi Karah Kiri Kekuatan Anggota Gerak Kanan 2x2 Tukaran 180 100 GDS 275 Restron 150 Jadi Stroke Ischemic At Kelsa Trombus KPD NH Embolis Saat Aktivitas Ya Saat Aktivitas Kalau Trombus Saat Kiwanya Istirahat Oke Nomor 14 Pengobatan Penjagaan Stroke Perulang Itu Anti Platern Oral Kalau Antikogulan Baru Untuk Yang Emboli Kemudian Stroke Gambar Ini Podense Ini Keyword Untuk Trombotic Oke Nomor 15 Ini Ditanya Terapi Penurunan Kesadaran Berliur Takut Dengan Air Ini Kemungkinan Rabies Jadi Serum Anti Rabies Karena Pasin Ada Kejala Penurunan Kesadaran Adanya Persalipasi Kemudian Kalau Ada Ada Tambang Ini Biasanya Ada Kelawaran Serem Antir Biasanya Nomor 16 Ini Ditanya Di Anosis Lagi 50 tahun Kelemahan Anggota Gerak Kiri Kelemahan Mendadak Tidak Ada Beneran Kesadaran Maupun Muntah Ini Tika Berarti Yang Meningkat Tika Tidak Meningkat Lalu Tekanan Lari Sesuatu Per Seratus Kalau Kode Negatif Berlis Kira Negatif Lalu Horus Tangan Tidak Dapat Menggerikan Mata Ke Arah Medial Lalu Atas Dan Bawah Menggerakkan Dapat Menggerakkan Ke Atemporal Flet Fisiologis Ekstremitas Kiri Meningkat Ini Stroke Flet Improvasi Lari Kanan Ini Ini Alternan Kira Nomor 17 Tindakan Tindakan Awal Kikik Anjing Sekitan Terus Suci Dua Kikik Dengan Sobun Tindakan 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 Tindakan